Masih bola, antara negara Muhammad Iqbal langsung terpaham Dan akan masuk ke depan Ah, kemudian Dan GOOOOOOOL Witan Sulaiman Menciptakan GOL Hasil gelundar, Sutipong Pesaksus Membuat Indonesia unggung Semangkara 1-0 atas telan di babak pertama Sebuah hadiah ulang tahun Buat Witan Sulaiman yang ke Yang hari ini menulang tahun untuk yang ke-16 Membuat Indonesia unggung sementara Hingga Tukesang atas telan Kita lihat ya GOL yang kita tunggu-tunggu Akhirnya terjadi Sebuah blunder, sebuah keping Yang dilakukan oleh penjaga keuangan Sebas-sebasan kalang tadi Kita rekomen bisa GOL yang dicintakan Oleh Amin Magu Sebuah proses GOL yang sangat cantik Luar biasa Bu Ya, ada keterdasan di situ ya Bagaimana dia ketika melakukan Kupan passing kepada Sanggara Sanggara melakukan bantik pas Kemudian sebut itu ada dorongan Dan dia melakukan setik Itu sebuah-sebuah Sebuah keterdasan ya Insin yang memang sangat diperlukan Sebuah gol lagi pemirsa Sebuah gol yang sangat cantik Yang dihasilkan GOL yang sangat cantik dihasilkan oleh Sadio Rondani Menambah keunggulan Indonesia menjadi 3-0 Sebuah pencapaian yang sangat-sangat menarik buat Indonesia Iya, kembali lagi ya Bahwa kematangan para pemain kita jelas Kita lihat Sadio Dengan kekuatan kaki kirinya Mampu menambah keunggulan Indonesia Dengan skor 3-0 Benar-benar di kaki kiri yang sangat ampuh dari Sadio Bung Dua gol tambahan diciptakan oleh Sariyan Adimanyu pada menit 80 Dan juga Sadio Ramdhani pada menit 88 Membuat Indonesia memukulkan kemenangan 3-0 atas Thailand Dan akhirnya Indonesia mampu membalas luka Saat semifinal AFF U18 melalui Bu Maru, kita melihat permainan babak kedua Indonesia lebih hidup terbukti dengan 2 gol Tapi sayangnya ini hanya uji coba Bu Jadi lukanya agak sedikit beda Yang satu luka besar ini luka kecil Iya, don't to earth lah Tapi memang kemenangan besar atas Thailand 3-0 skor yang luar biasa Tapi kemudian ini baru uji coba Levelnya berbeda Kemudian pemain yang dipakai Thailand juga berbeda Dan Dan kita berharap bahwa ini menjadi pelajaran penting Modal penting untuk sebelum kita tampil Di kualifikasi ketika kita Bertarung dengan Korea Selatan Bertarung dengan Malaysia dan Timor Leste Kita melihat ini Kita juga melihat permainan dari Egy agak sedikit Saya boleh saya katakan memaksakan diri Iya, mungkin pertama bisa Egy memang tidak dalam kondisi terbaik Kedua mungkin ada kesan bahwa Pressure luar biasa dibebankan kepada Egy Baik Bu Maruf, terima kasih atas komentar-komentar Anda Sampai jumpa di pertandingan berikutnya Dan tentunya juga pemirsa RCD Sport Kita baru saja menghasilkan pertandingan Pertandingan internasional Kami match Antara timnas Indonesia U19 Versus Thailand Di mana skor akhir adalah 3-0 Dan tentunya juga jangan lupa untuk menyaksikan Kualifikasi Piala Dunia 2018 Dari zona Eropa antara Jerman Versus Azerbaijan Tepatnya Senin Juni Hari 9 Oktober 2017 1.30 Waktu Indonesia bagian Barat Nanti malam Dan saya Ibu Jamil Pamit untuk diri Terima kasih Salam kami Salam olahraga